Hai assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba menggantri baterai jam dinding yang ukurannya seperti ini dengan menggunakan baterai 9 volt atau lithium terserah kalian tentunya menggunakan komponen tambahan komponennya ini ini saya menggunakan AMS 1117 1,2 volt nanti saya gambar Oke sebelumnya banyak yang bertanya bagaimana cara menghitung namanya penggunaan baterai saya ukur dahulu kemudian banyak yang bertanya berapa sih daya yang butuhkan jam menggunakan baterai standar seperti ini Oke saya coba saja dahulu dan ingat ini hanya pegangan saja Bro karena ini susah disolder jangan sampai salah ini positif saya ukur dahulu tegangan baterainya terbaca 1,6 memang ini baterai baru Oh sorry ini positif ini negatifnya ini negatifnya kalian lihat friends nya ini kenapa berubah-rubah karena ini detiknya jalannya yang seperti ini yang yang continue jadi bukan yang tetap tetapi continue sekitar 0,3 kita buat rata-rata saja kalian lihat terlihat ya Bro 0,3 maksimum dan satuannya lihat mili ampere ini bila tegangannya 1,6 oke sedangkan ini nanti yang akan saya coba menggunakan IC AMS 1117 1,2 volt jatuh dimana ini oke kita coba saja pasang untuk pin pinnya pin 1 ground ini pin 2 output pin 3 input saya sudah yang terakhir input yang terakhir input yang terakhir input yang terakhir input yang terakhir sudah kemudian ini outputnya sedangkan ini inputnya saya potong saja di kemudian input yang terakhir input yang terakhir input yang terakhir input yang terakhir inputnya pin 3 input baterai oke saya recek dahulu ground pin 1 pin 2 output ke baterai ini input ya sudah benar ini hanya pegangan saja saya bawa baterainya ini sudah saya berisolatif dengan isolatif agar negatifnya tidak terhubung ini bisa kalian simpan dimana saja misalkan seperti ini tetapkan saja tidak masalah kita coba jangan sampai terbalik positif negatifnya dan kita lihat lihat bentuk jarumnya jalannya continue oke mantap lalu bagaimana cara menghitung lama pemakaian bila menggunakan baterai biasa juga oke saya gambar saja skematiknya bila menggunakan AMS ini saya beli harganya Rp1800 AMS 1117 1,2 volt ini kalian bisa menggunakan 3 sampai 25 volt terlihat bro ini ground kemudian ini ke positif jam ini pin 2 ini input groundnya pin 1 inputnya pin 3 seperti yang saya ukur tadi besar arus sebesar misalkan ini tergantung jamnya tentunya jadi misal dari hasil pengukuran tadi besar arus jamnya 0,4 mA masalahnya sekarang kapasitas dari baterai-baterai seperti ini kita jarang menemukan jadi kita kira-kira saja menurut beberapa spesifikasi atau literatur yang saya dapat misalkan ini ini sekitar 500 mili AH kapasitasnya jadi misal baterai yang digunakan 500 mili AH yang jelas spesifikasinya yang model energi geyser ini ini jelas sekali ini spesifikasinya saya tulis saja 1.600 mili AH dan berapa lama dia bertahan bila besar arusnya 0,4 sorry 0,3 tadi rata-ratanya 0,3 mili ampere ini berdasarkan pengukuran tadi bro besarnya 0,3 mili ampere jadi bila menggunakan baterai 500 mili AH maka akan bertahan kita hitung saja lamanya 500 mili AH dibagi 0,3 mili ampere sama dengan kalian lihat mili ampere nya sama-sama dicoret tinggal H H ini maksudnya jam ini dapat 166,6 jam bila kita menggunakan alkaline lamanya 1.600 1.600 MAH dibagi 0,3 MA sama dengan ini tadi sudah saya hitung dapatnya 5.333,33 jam ini bila dirubah ke hari menjadi dibagi 24 jam 222 hari hampir setahun paham ya bro cara menghitung lama pemakaian jam biasa seperti ini ini yang datanya pasti sekitar 1.600 lamanya 222 hari baru habis sedangkan yang kita modifikasi tentunya tergantung mili AH nya dan mudahnya ini saya buat paralel jadi kalau mau awet tinggal kalian paralel saja 2 buah jadi bila ini kapasitas kalian 1.600 bertahan 222 hari juga terlihat masih 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 jalan paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tinggal sedang